Intro Bismillahirrohmanirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ustazah gak marah kalau Tia minta sesuatu dari Ustazah? Kenapa mesti marah? Boleh gak mulai sekarang? Tia panggil Ustazah mama Boleh Tia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalat wassalam ala rasulil amma ba'du Sahabat tahfiz bin yang dirahmati Allah Bersyukur sekali kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Menjalankan ibadah puasa di hari ini dan ibadah-ibadah yang lainnya Semoga terus sampai akhir Ramadan Allah memberikan kesehatan kepada kita Sehingga puasa di tahun ini Atau Ramadan tahun ini Dapat kita isi dengan sebaik-baiknya Dan akan mendapatkan janji Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat tahfiz bin yang dirahmati Allah Hanya sangat disayangkan bahwa Sebagian dari kita Yang menjalankan ibadah puasa Masih terdapat kekeliruan-kekeliruan yang mereka lakukan Entah disengaja atau tidak disengaja Bila kita menyadari kekeliruan tersebut Mari kita hilangkan dan kita lenyapkan kekeliruan tersebut Sehingga tidak mengurangi bahkan tidak menghalangi pahla puasa kita Apa kekeliruannya? Antara ini pertama Terlalu berlebihan ketika menyantap atau menyiapkan Makanan berbuka dan makanan sahur Tentunya ini menjadi tidak tepat Atau tidak sampai meraih hikmah puasa Ketika di waktu berbuka Kita berlebihan dalam memakannya atau menyantapnya Demikian pula ketika makan sahur Bila makan itu berlebihan Ini menjadi mengurangi hikmah dari ibadah puasa kita Sahabat tafizid dan rahmat Allah Selain itu Ada pula kekeliruan-kekeliruan dia itu Dia puasa Atau diantara kita tetap menjalankan puasa Tapi ada saja perbuatan-perbuatan nasihat yang dia lakukan Tentunya ini akan menghilangkan atau mengurangi pahla puasa kita Hikmah dari puasa adalah Menahan diri daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sebagian perbuatan-perbuatan yang dihalakan di luar Ramadan Menjadi terlarang di bulan Ramadan Maka dari puasa itu kita harus mampu menahan diri kita Mencegah diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang jelek Perbuatan-perbuatan yang mengukar Dan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Contohnya banyak diantara kita yang Meskipun berpuasa lidahnya tetap berbohong Meskipun berpuasa telinganya tetap gemar Mendengarkan gunjingan-gunjingan Mendengarkan namimah dan sebagainya Gemar tangannya masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bila ini terjadi pada seseorang Maka kata Nabi Kalau ada orang yang masih belum bisa meninggalkan omongan-omongan dusta Meninggalkan gunjingan-gunjingan Meninggalkan namimah Meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kata Nabi Allah tidak perlu dengan puasa Artinya Allah tidak akan tengok puasanya Atau dengan kata lain Puasanya menjadi nihil pahala Tidak diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sayang kan Kita sudah berlapar-lapar Jaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga banyak diantara kita Terutama kaum muslimah Yang walaupun dia menjalankan ibadah puasa Tapi tetap saja tidak bisa menjaga auratnya Masih belum mengenakan pakaian yang menutupi seluruh auratnya Coba kita lihat Nabi mengatakan An-nadharu bi syahwa tubtilus saum Memandang dengan syahwat Itu mengugurkan pahala puasa Nah Kalau kita analogikan Orang yang memandang saja Pemandang yang menimbulkan syahwat Itu mengugurkan pahala puasa Bagaimana mereka yang menyebabkan Lawan jenisnya Memandang pemandang-pemandang tersebut Oleh karena itu para Sahabat tafidin yang tidak mati Allah Terutama kaum muslimah Untuk tetap menjaga auratnya Dan menutup auratnya Bukan hanya di bulan Ramadan tentunya Pasca Ramadan pun dia harus mampu Menjaga dirinya daripada Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Sahabat tafidin yang diharamkan oleh Allah Dan tentunya masih banyak lagi Hal-hal yang terjadi sama kita Yang merupakan keadaan dalam bulan Ramadan Antara lain ialah Begitu sudah memasuki akhir-akhir Ramadan Sepuluh hari terakhir yang Nabi mengajurkan kepada kita Untuk menyingsingkan baju kita Mengencangkan ikat pinggang kita Ternyata kita sebaliknya Apa yang kita siapkan pakaian kita Makanan kita untuk berharia Ini tentunya tidak diinginkan Bagi orang yang sedang menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya Justru di awakhir Di ashril awakhir itu Kita mengikuti anjuran Nabi itu Mengencangkan tali pinggang kita Menyingsingkan dengan baju kita Untuk apa? Untuk benar-benar meningkatkan ibadah kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat tahbiti dan rahmati Allah Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!